Nah, sopan ini biasanya akan keluar kalau kitanya menghormati yang diajak bicara. Kalau posisi hati kita sudah merasa lebih, kecenderungannya nadanya itu merendahkan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, itu berarti bedakan. Maaf, bisa dipahami. Beda nggak? Di, 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 ambilin senang. Nah, cepat ih. Nah, itu berarti merendahkan. Bi, maaf. Tolong ambilkan sendal ibu ya. Maaf ya, Bi. Enak tidak? Nah, ciri kebaikan itu nyaman. Kitanya nyaman. Orang yang lihat nyaman, yang mendengar nyaman, yang disuruh juga nyaman. Kenapa? Karena respek penghormatan. Coba ibu disuruh oleh suami begini. Bu, bikinin kopi. Cepet lah. Saya pengen cepet. Ih, lemot benar sih. Bahagia nggak, Bu? Bu, maaf. Bapak sedang ingin kopi. Boleh minta tolong bikinkan kopi? Bisa kita ngomong itu, kata kuncinya adalah kita menghormati. Dan nggak akan keluar kata-kata sopan kecuali dengan penghormatan. Itu yang biasa galak saja, Pak. Ketemu dengan orang yang dihormati, jadi baik tuh. Awas, nanti atasan datang, kalian harus sopan kan. Datang. Iya, Pak. Bagaimana? Itu. Padahal sebelumnya galak luar biasa sama karyawannya. Yang benar, kamu jaga di sana. Kamu siapin gelas. Kamu jangan bikin malu ya. Datang. Apa kabar? Aduh. Iya, iya. Menjilat. Karena kalau mau baik tuh ke siapapun. Kalau baiknya hanya ke atasan, tapi kasar ke bawahan, namanya penjilat. Iya. Ini kata-kata yang tidak baik juga, saya ngomong begini. Tapi, yang mirip dengan itulah. Itu penjilat. Karena Rasulullah mau baiknya ke siapapun. Sudah tahu kan, Rasulullah kalau ketemu sahabat atau tamu, Rasulullah s.a.w. kalau jumpa tamu, tamu itu tiap ulang itu pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Kenapa tiap orang pikirannya sama? Karena Rasulullah s.a.w. jika berjumpa dengan orang, Rasul itu atensinya. Atensi itu bahasa Indonesia apa? Perhatiannya. Perhatiannya itu full. Rasulullah enggak pernah sebaru gini. Ngadep ke tamu itu full. Tamunya di depan full. Pikiran full ke tamu. Raut muka full ke tamu. Hati full ke tamu. Jadi pertemuan beberapa saat, itu dapet tuh. Karena dapet segalanya. Kita ketemu anak gak? Anak disini. Pak, ma, ha, 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 ha. Kamu ngomong aja dari bayi ya. Ambil begini terus. Iya sudah ibu katakan kamu harus bertakwa kepada Tuhan yang maesak. Terus ya dengan UUD 45 ngerti kan. Kita mah gak nyambung. Tangan ke HP, mata ke HP, hati ke HP, ke anak gak ada. Makanya banyak anak-anak yang ingin jadi HP. Coba tanya, jangan-jangan nyari HP ini anak-anak. Dan sok, sok, sopan. Hormatilah tiap orang. Masih denger gak? Dengar gak yang kisah Nina Bobo itu? Nina Bobo. Tidur gak? Tidur gak? Sok ibu nyanyiin. Oh Nina Bobo. Tidur sayang. Kalau tidak Bobo. Digigit. Gimana kamu ini? Ibu udah lima kali nyanyi Nina Bobo. Kamu gak Bobo-Bobo? Ibu mah kurang fokus. Saya kan asep. Bukan. Anaknya lelaki, namanya asep tatang. Lagunya Nina Bobo. Gimana mau tidur? Dasar gak fokus. Jangan lelaki, namanya aneh. N Retikers. Bukan lelaki, namanya aneh, øyek. Terima kasih telah menonton